Intro Polemik perseturan antara sopir bus dan sopir travel plot hitam di terminal kilometer 6 yang sudah berlangsung selama hampir 3 minggu lamanya terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan tak terkecuali dari dinas perhubungan yang meminta agar travel plot hitam dapat segera keluar dari terminal pasalnya instruksi untuk mengeluarkan travel plot hitam dari terminal merupakan perintah langsung dari pemerintah provinsi mengingat pengelolaan terminal kilometer 6 Bontang kini telah diambil alih oleh Provinsi Kaltim dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Bontang Soekardi instruksi untuk mengeluarkan travel plot hitam oleh Pemprov Kaltim sudah pihaknya terima sejak seminggu yang lalu dan instruksi tersebut bahkan telah disampaikan kepada seluruh sopir travel plot hitam yang parkir di terminal namun hingga Senin pagi kemarin berdasarkan pengamatan pihaknya para sopir travel plot hitam ini masih tetap parkir di terminal seolah tidak peduli dengan instruksi yang dilayangkan oleh pemerintah Provinsi Kaltim dan untuk mengatasi hal tersebut Soekardi menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar travel plot hitam dapat segera keluar dari terminal terlebih jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada travel plot hitam untuk keluar dari terminal telah habis Mereka suka tidak suka harus keluar dari terminal supaya terminal tetap jalan itu permintaan pemerintah Provinsi jangan lupa deh bahwa terminal itu sekarang sudah memiliki Provinsi dan kita hanya sebagai mediasi mencari solusi jalan keluar Sudah dari Provinsi kapan Pak? Sudah seminggu yang kita lalu, ya seminggu yang lalu kita sampaikan surat dari Provinsi yang suratnya disampaikan kepada Kapolres, Kemendan Kodim maksudnya pemberitahuan kepada para pejabat di kota Bontang bahwa persoalannya harus sudah selesai Sudah sudah kita kasih batas waktu seminggu yang lalu Sudah kita kasih batas waktu Tapi ini kan masih ada seperti apa-apa yang akan dilakukan? Ya saya harus koordinasi dulu dengan pihak kepolisian karena Bunda selalu, Pak Adi jangan lupa koordinasi dengan pihak kepolisian dengan aparat keamanan lainnya berarti ya koordin, udal, dan dengkong Lebih lanjut, Soekarni berharap agar permasalahan ini dapat segera teratasi dan tidak terus berlarut-larut Mengingat banyaknya masyarakat Bontang yang kini kesulitan mencari armada angkutan menuju Bontang, Samarinda, dan sebaliknya lantaran sopir bus yang memilih untuk mau kekerja Tim Liputan, PKTV, Muartakan